Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan banggakan Wakil Menteri ATR Mas Raja Juli Antoni Beserta para pejabat yang ada di Kementerian ATR Ada Pak Sekjen, ada para Dirjen khususnya Dirjen Sengketa Ini ada Pak Ilyas Tejo Yang juga selama ini menangani kasus di seluruh Indonesia Bukan hanya di Jakarta Dan yang saya hormati Mbak Nirina Zubir Bersama keluarga besar Terima kasih sudah kembali datang di kantor Kementerian ATR BPN Teman-teman sekalian hari ini Saya baru saja menyerahkan secara langsung Dua sertifikat Kepada keluarga Mbak Nirina Zubir Sebagai kelanjutan dari Sengketa permasalahan tanah yang dialami oleh keluarga Sejak tahun 2018 Jadi sudah enam tahun Dan ini merupakan Kasus yang Kerap terjadi Dimana Mbak Nirina berserah keluarga menjadi korban Kejahatan Mafia tanah Oleh karena itu tentu Atas nama keadilan Apa yang telah diikhtiarkan Dan bersama-sama di Atensi dan juga dicari solusinya Oleh Kementerian ATR BPN Khususnya di wilayah DKI Jakarta Khususnya lagi di Jakarta Barat Kami Dengan Senang menyampaikan bahwa Hari ini sebetulnya sudah diserahkan semuanya Total berarti ada enam sertifikat hak milik Yang menjadi Milik keluarga Keluarga besar Nah mudah-mudahan ini juga menjadi Bagian dari pelajaran Untuk kita semua bahwa Yang pertama Tidak boleh ada siapapun Yang melawan hukum di Indonesia Termasuk Para oknum mafia tanah Siapapun dia Mereka biasa Bersekongkol Juga bukanlah mereka yang tidak punya Pengalaman Mereka justru aktor-aktor intelektual Yang bisa Menggunakan cara-cara tertentu Melawan hukum Oleh karena itu Sejak awal Semangat Kementerian ATRBPN ini Untuk Gebuk mafia tanah Ini kita Lakukan secara serius Tentu bukan hanya terhadap Kasus yang menerima Atau Dihadapi oleh Mbak Dirina Zubir dan keluarga Tapi Untuk kalangan masyarakat Manapun Tidak mengenal Latar belakang profesinya Status sosial Serata ekonomi Siapapun iya Warga negara kita Wajib kita lindungi Apalagi masyarakat yang tidak berdaya Yang takut terintimidasi Diancam Kalau melaporkan Nanti mereka akan diancam sana sini Kita lindungi Kita bela Kita perjuangkan Begitu juga Bukan hanya individu Yang suka menjadi korban Kadang perusahaan Korporasi Bahkan pemerintah sendiri Pemerintah daerah termasuk diantaranya Yang kemudian Asetnya Propertinya Lahannya Itu diserobot Diduplikasi Dipalsukan Seperti yang Dialami oleh keluarga Mbak Dirina Zubir ini Maka Dengan tegas kita Tuntaskan Walaupun tentu Membutuhkan Proses dan waktu Jadi kita juga Harus menyampaikan itu Tetapi Yang terakhir Saya ingin menyampaikan Menghimbau sekaligus kepada Masyarakat Indonesia Dimanapun berada Pertama Jaga milik Atau hak yang kita Miliki Kalau sudah punya surat Sertifikat tanah Hak milik Jaga baik-baik Karena bisa saja dipalsukan Tadi canggih cara-caranya Suka di luar dari Yang kita bayangkan Begitu Nah Yang spesial Kali ini juga diserahkan Bentuknya Sertifikat elektronik Sertifikat elektronik ini Lebih aman Karena sudah Masuk langsung Kedalam database Bisa diakses oleh siapapun Sehingga Jauh lebih sulit Untuk diduplikasi Dipalsukan Ini keuntungan Salah satu keuntungan Sertifikat elektronik Tetapi Sekali lagi Bagi yang sudah memiliki Apakah sertifikat yang Masih berbentuk buku Maupun elektronik Jaga baik-baik Jaga pekarangan kita Baik-baik Tetapi Jika ada yang sudah Menjaga itu dengan baik Masih juga Diserobot Masih juga Dizolimi Oleh siapapun Jangan sungkan Jangan ragu Jangan takut Datang langsung Ke kantor-kantor ATR BPN Yang ada di daerah Termasuk juga Di kantor pusat ini Dengan demikian Kami bisa tahu Masalahnya apa Segera Melakukan langkah-langkah Dan Mudah-mudahan bisa mencegah Terjadinya Kerugian Dan termasuk Juga kita bisa menyelamatkan Potensi kerugian negara Itu yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Saya mengucapkan selamat Nanti silakan Mbak Nerina Ada yang disampaikan Kepada teman-teman Kayaknya menunggu dari tadi Sebagai Testimoni juga Bisa menceritakan Apa yang Bisa kita Lakukan bersama-sama Termasuk Mencegah Jangan sampai Yang begini-begini Terjadi Di kemudian hari Saya mengucapkan terima kasih Kepada Mas Wamen Dan semua jajaran Yang telah Juga Bekerja Untuk menuntaskan Kasus ini Maupun kasus-kasus lainnya Di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Juga support Terima kasih 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 Terima kasih.